Kamu suruh sambil lepas hijab Rani Emang gak boleh Nis Ini kan hidup aku Masa kamu larang-larang sih? Ini soal kamu lepas hijab Ran Gak bisa dipikirin dulu Ini kemauan aku udah dari lama Udah aku pikirin juga Kamu kan kerja di lingkuan yang islami Ran Kamu juga ternal sama orang-orang liat film-film islami Terus Aku harus ngikutin kemauan orang gitu hidupnya Kemauan Allah Bukan orang Kamu siapasih Nis? Istri Nabi? Ustazah? Sampai tau apa yang Allah mau dari aku Aku teman kamu Saudara Sesama muslim yang peduli sama kamu Yang gak mau kamu terjerumuskan alamin raka Lagian kenapa sih kamu lepas hijab? Rani Kalaupun aku ngasih tau kenapa aku buka hijab Kamu juga paling sama aja Ngarang-larang pake dalil Asal kamu tau aja ya Nas Kamu juga gak akan pernah ngerti Insya Allah aku bakal ngerti Koran Cerita aja dulu Setiap masalah ada solusinya kok Ini bukan masalah Nas Ini soal hati Ya tapi Udah Nas Kita coba hargai dulu Pemikiran pendapat Rani ya Ya Walaupun itu belum tuh bener Ya terkadang Kita kan gak tau isi hati seorang Iya kan? Makasih ya Salman Ya Rani Take your time ya Kamu kenapa bela Rani sih tadi? Gini loh Nas Iman seseorang itu kan naik turun ya Nah kamu tuh gak bisa tuh Maksain kehendak kamu Supaya orang lain tuh ngikutin Maunya kamu gak bisa Nas Lemah-lembut aja Nanti lama-lama incawakan dulu juga Nah kalau udah lulu Kita tau tuh alasan dia Kenapa kamu lepas hijab Setelah tau alasannya Kita baru tuh kasih solusi ke dia Gitu loh maksudnya Kamu ngomong kayak gitu Itu karena sebenernya kamu suka kan sama Rani Hah? Enggak kok Aku cuma pingin ngejaga silpon alam kita aja Itu Udah Gimana sih kamu Den? Gini aja kok gak bisa ngerjainnya? Duh maaf mas Tapi saya bisa jelasin mas Apa coba? Jadi gini mas Sekarang saya kalau kerja sendiri mas Gak sama Rani Kok gitu? Kenapa? Ah katanya Si Rani Mau resign mas Mau lepas hijab Hah? Kenapa? Nah itu mas Saya juga belum tau mas Aduh gak bisa dibiarin kalau kayak gini Kopiran Makasih Udah santai aja Gak usah dipikirin kayak gitu Kamu beneran mau support aku Kenapa? Justru Di saat kita berada di level paling bawah Kita tuh butuh seorang yang support Aku tau kok Rasanya di posisi kamu kayak gimana Mau lepas hijab Ya enggak Iya enggak Bercanda Makasih ya Salman Sama-sama Kalau emang kamu mau lepas hijab Kapan? Terus sama yang kamu udah bilang ke mas Bagas Kamu kenapa bawel banget sih Nis? Kepo banget sama urusan orang Kamu ngomongnya gitu Aku tuh care sama kamu Iya care Tapi nyolot Rani Iya Hari ini aku bakal ngasih Thomas Bagas Aku juga resign Biar kamu puas Rani Rani itu Semakin dia didesat Pasti akan semakin menjauh dia Makanya sebisa mungkin Bilangku aja Rani tuh Tapi bukan berarti dibiarin kayak yang kamu bilang itu kan Bukan dibiarkan Tapi dikasih waktu Yakin Bukan karena kamu suka sama dia Apa sih Nis? Iya aneh aja soalnya Kalau cowok perhatiannya biasa Iya kayak mas Bagas itu Perhatiannya secukupnya aja Nah sedangkan Kalau kamu kerani tuh beda Kayak cowok yang lagi jatuh cinta Emang kalau aku suka sama dia Kenapa? Tuh kan Cowok emang gitu Nas Yah Berarti Pupus dong keinginan gue buat punya suami kayak Salman Iya belum Kok belum? Emang Salman mau nikah sama cewek yang gak berhijab Lagian kan dia terkenal alim di FMN Iya juga sih Eh Tapi kan Cinta itu bisa bikin buta Apalagi kalau emang dia suka Bisa aja dia mau kan? Iya belum tentu Aku yakin Masih ada change-nya kok Nas? Jadi kamu udah yakin Rani Untuk resign dan mau lepas hijab? Iya mas Daripada saya menjalankan citra FMM Lebih baik saya resign aja mas Saya juga siap Untuk membuat klarifikasi apabila diperlukan Oh gitu ya Tapi kalau misalnya boleh tahu nih Alasan sebenarnya Rani mau lepas hijab apa ya? Jujur Jujur Ini beneran masalah pribadi sih mas Sebenernya saya emang gak berhijab mas Apa? Bentar bentar Tapi kan di sosial media kamu Terus peran-peran yang kamu peranin Pasal lagi main film? Iya Iya mas Tapi itu tuh kayak gak sengaja dan Keterusan aja sih mas Tapi bukan itu bagus ya? Bagus sih Tapi bagus menurut mas Bagas kan? Sebenernya saya tuh kayak ngebohongin diri saya sendiri sih mas Berhijab tapi gak dari hati Berhijab karena keterusan Berhijab tapi Takut sama pandangan orang yang aneh-aneh ketika kita gak berhijab Padahal harusnya berhijab itu karena panggilan hati kan mas? Makanya saya pengen berhijab Ketika hati saya siap untuk berhijab Saya juga masih sering melakukan kesalahan mas Dosa Iya jadinya kayak beban mas untuk diri saya sendiri Harusnya ketika kita berhijab Perilaku kita baik kan mas? Saya setuju sama yang Rani pikirkan Cuman Rani kayaknya lupa deh sama satu hal Apa itu mas? Ngapain Nis? Enggak ini lagi bersihin kaca Bilang aja lo mau pengen mas Bagas sama Rani kan? Enggak, masa nguping sih Gak apa-apa, soalnya gue juga pengen ikutan Iya, hai Oh iya Nis, lo kan dapet sama Naza ya? Nah, kira-kira si Naza dapet cowoknya kayak gimana ya? Yang jelas, bukan kayak lo Lah, gue gak jadi nguping deh Ya udah, gue aja Hijab itu hadiah kan dari Allah untuk para wanita Terutama untuk kamu Rani Jadi seharusnya hijab itu tidak membebani kamu Justru dengan hijab itu mengangkat derajat kamu Membuat kamu jadi wanita yang terhormat Rani Besar harapan saya Rani, kamu bisa mikir-mikir dulu Sehari, dua hari, kamu isi horor Karena setiap apa yang kamu pikirkan Pasti ada jawabannya dari Allah Saya setuju dengan pemikiran kamu Jangan ikutin kata orang lain Ikutin kata hatimu yang terpauh sama Allah Yang menciptakan Dan yang paling tahu yang terbaik untuk kamu Rani Makasih banyak ya mas Bagas atas pengertiannya Mungkin itu aja yang bisa saya bantu Ntar kalau misalnya kamu butuh apa Kamu bisa hubungin saya ya Baik mas, sekali lagi terima kasih ya mas ya Kamu kenapa Nis? Apakah aku sejelek itu ya? Tapi kayaknya enggak deh Maksudnya? Iya kayaknya enggak deh gitu cowok yang deketin aku Bahkan cowok selevel Radian Ninja tuh gak mau sama aku Kalau kamu mikirnya gitu Nis Mungkin Allah lagi jaga kamu Buat calon suami yang terbaik buat kamu Amin Nis, boleh ngobrol sebentar? Yaudah aku duluan ya Eh enggak apa-apa Nis Kamu juga disini aja Ada apa sama Nis? Enggak, aku mau minta tolong sama kalian Untuk solo support Rani ya Maksudnya? Iya, kalau bisa Kalian balikin Rani Jangan ngehardik dia Apalagi ngomong keras ke dia Terutama kamu tuh Nis Kok aku? Ya iyalah Kan kamu yang paling kontra dari kemarin sama dia Gini loh maksudnya Coba deh Kita baikin dulu dia Ambil hatinya dia dulu Ya kali aja Dengan kita baik hati ke dia Lemah-lembut ke dia Dia mau mengurungkan niatnya Untuk lepas sijamnya Gitu loh maksudnya Aku sih enggak ya Aduh Yunus Apa yang dibilang Salman Ada benernya juga Sini Hmm Gitu mah Para kabarnya aja Jangan suka sama dia Enggak gitu Ya Kayak kasusnya Khalifah Umar aja Yang awalnya keras Dan juga membeci Islam Terus Karena mendengar ayat Al-Quran yang lembut Dia jadi Masuk dan membela agama Islam kan Jadi Kita ngajiin aja tuh si Rani Ya bukan gitu Kita coba lembut juga Kayak Al-Quran tadi Kita baikin dia Support dia Kasih kenyamanan Ya dibikin aja Kayak kita itu ada di pihaknya dia Insya Allah Dia pasti bakal lulus Gitu At least Kalau kita ditanya di hari akhir nanti Kita udah punya amalan Kalau kita pernah berusaha Buat bantu temen kita Agar tetap istiqamah kan Ya udah Kita coba ya Apa yang dicoba? Itu Tadi kita mau nyoba Nonton film baru Di jazz club Nonton apa? Paling film viral aja sih Kamu mau ikut Maaf Kayaknya gak dulu deh Dih Apaan sih? So penting banget Gue lah Mau sebek baking dia Rani Kamu udah makan? Udah Oh iya Rani Kamu mau kopi gak? Kebetulan aku punya pocer buat So man Maaf ya Tapi Aku lagi gak mau diganggu dulu Ya Gapapa Rani Maaf ya Maaf ya Rani Kalau aku udah Ganggu kamu Gimana mas si Rani Aku mau tau aja Atau mau tau banget Iya Ini buat keberlangsungan tim saya nih mas Iya Jadi intinya itu Rani mau mikir ulang Keputusannya untuk Ngelepas si jabnya Iya Jadi sekarang kita tinggal doangin Supaya Rani diberikan yang terbaik Dan juga yang terbaik untuk kita Amin Alhamdulillah 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 Amin Nah apa deh Apalah gini Gini mas Barusan saya dapet ide mas Apa? Gimana kalau saya Satu divisi sama Naza mas Sama Naza kenapa? Ya Biar Nyaman aja gitu mas Kerjanya Gitu mas Kamunya yang nyaman sama Naza Nazanya gak tau Hei mas Bagas So man Ada yang mau aku ngomongin ke kamu Ada apa ya mas? Tapi Kalo Omong soal personal Kamu Keberatan gak? Ya gapapa Ngomongin aja dulu Jujur Lagi ada cewek Yang kamu suka gak sekarang? Emang kenapa? Iya Kalau emang ada Aku harus bisa menentukan Harus bersikap apa ke kamu Jawabannya boleh nanti sore gak? Aku ada urusan Oke Lagi bete ya Anis Tau Sama Rani ya Pelagian kenapa sih Dia itu nyebelin banget Ya Mungkin Si Rani Lagi butuh ketenangan juga Nis Sama kayak lo Kalo pas lagi Shooting Terus ngepalin script Kan lo gak bisa tuh Di ruangan yang banyak orang Yang ramai Begitupun dengan Rani Jadi mungkin dia butuh ketenangan Butuh kenyamanan Soalnya kalo lo sama dia sama-sama keras Bakal pecah Nis Harus ada yang lembut Agar Cilaturahmi tidak terputus Pinjem dulu seratus Nah tuh ada gak Nis? Hahaha Tani Ya aku minta maaf ya Kayaknya beberapa hari ini Aku ngegas deh ke kamu Aku kayak gak ngertiin kamu itu Dan gak jadi pendengar yang baik buat kamu Makasih ya Nis Maafin aku juga Aku malah ketus ke kamu Padahal kan Niat kamu baik Iya Gak apa-apa kok Terus Kamu jadinya gimana? Aku udah mutusin Nis Aku Akan pertahanin hijab aku Alhamdulillah Insyaallah Hijab ini bukan Untuk kebebanin aku Tapi Sebagai identitas aku Sebagai muslimah Dimana Itu bisa jadi pengingat aku Ketika aku mau Berbuat sesuatu Yang mana harus sesuai dengan kemauan Allah Bukan kemauan aku Keren banget ya Nis Aku bangga deh sama kamu Makasih Nis Terus ingetin aku ya Iya Kita saling mengingatkan ya Salman Eh Rani Aku mau minta maaf ya Karena kemaren Aku udah bikin kamu kesel Iya gak apa-apa Rani Aku juga minta maaf ya Mungkin Aku udah bikin kamu Agak kurang nyaman Enggak kok Oh iya Rani Aku boleh tanya sesuatu ke kamu Boleh Kalau kamu berkenan Aku boleh main kerumah kamu gak Ya Sekedar Silaturahim sama orang tua kamu aja sih Hmm Salman maaf ya Kalau maksud kamu kerumah Untuk ngelamar aku Aku minta maaf Karena Udah ada orang lain yang aku tunggu kedatangannya di rumah Rani Nanti sebulan kantor saja dia Antara kerumah Jadi mas Orang tua mau dibuat apa Martabak aja mas Boleh tuh Oke Selamat menikmati